Pada era kepemimpinan DN Aidit, Partai Komunis Indonesia mencitrakan dirinya sebagai Partai Masa. Salah satu cara PKI melejitkan daya tariknya di kalangan masa akar rumput di desa-desa adalah dengan konsisten melakukan kegiatan sosial. Jika dipertajam lagi, salah satu bidang yang dianggap sebagai sarana efektif untuk mendekatkan diri pada masa rakyat adalah pendidikan. Gerakan Wanita Indonesia atau Gerwani Salah satu organisasi underbau PKI punya komitmen besar terhadap pemberantasan buta huruf. Gerwani terlibat secara sukarela untuk kampanye melek aksara yang diorganisasi oleh pemerintah. Gerwani juga punya program TK Melati untuk mendidik anak-anak baca tulis. Tak hanya itu saja, PKI juga menyadari betul pentingnya pendidikan untuk meningkatkan kualitas kader-kadernya. Sebagai partai politik, tentu PKI punya program khusus pendidikan politik untuk para kadernya. Hal ini dibuktikan dengan menjamurnya kursus atau sekolah politik yang diselenggarakan langsung oleh partai maupun organisasi underbau PKI. Dalam sambutan berdirinya Yayasan Universitas Rakyat atau yang disingkat dengan UNRWA pada 25 September 1958 di Jakarta, DN Aidit menyarankan agar pengurus UNRWA menyusun mata pelajaran yang mengunggah kesadaran politik mahasiswanya. Mata pelajaran yang dimaksud Aidit itu, diantaranya sejarah perkembangan masyarakat, sejarah Indonesia, sosial ekonomi Indonesia, revolusi Indonesia, dan bahasa Indonesia, tentu juga diperlukan mata pelajaran lain sesuai dengan perjuangan rakyat untuk kebebasannya. Tetapi mengenai yang saya sebutkan ini, supaya tidak dilupakan, karena sangat erat hubungannya dengan tugas-tugas menyelesaikan revolusi Agustus sampai ke akar-akarnya. Ujar DN Aidit dalam bidatonya yang termuat dalam bunga rampai DN Aidit. Pada tanggal 10 Maret 1959, sebagai bentuk gasriusan menindaklanjuti program Komite Sentral, CC PKI di bidang pendidikan kader, bagian agitasi, dan propaganda. Komite PKI Jakarta Raya mengeluarkan instruksi mengenai pedoman mengajar untuk guru di sekolah politik. Pedoman ini menegaskan salah satu indikator kesuksesan kursus politik, bertitik pada cara mengajar tutornya. Guru-guru sekolah politik mempunyai peranan penting dalam hal memasukkan pelajaran-pelajaran kepada siswa, mengingat tingkat kemampuan para siswa untuk menangkap pelajaran. Tulis bagian agitasi dan propaganda Komite PKI Jakarta Raya dalam instruksinya yang terhimpun dalam Infanteris Arsip Koti No. 314 yang disimpan Arsip Nasional Republik Indonesia. Agitasi dan propaganda Komite PKI Jakarta Raya juga menguraikan beberapa praktik menyampaikan materi yang mesti dihindari oleh pengajar kursus politik. Misalnya pengajar tidak boleh hanya membacakan materi diklat dengan sedikit penjelasan, karena penyampaian tidak jadi menarik dan terasa kering. Di samping itu pula, pengajar juga jangan menyampaikan urayan materi yang terlalu luas karena kader belum tentu bisa memahami semuanya. Jadi selain menguasai materi, tutor kursus politik juga harus memahami tingkat kemampuan para siswanya. Sekolah politik bagi kader PKI itu dilangsungkan dalam durasi 2-3 jam setiap minggu. Waktu kursusnya diatur dengan menyesuaikan keadaan di lapangan. Sementara itu, pengajarnya adalah anggota dewan pengursus yang diorganisasi oleh Komite PKI Setempat, penyelenggara kursus. Demi kelancaran kursus politik ini, penyelenggara sangat memperhatikan soal tempat kursusnya. Tempat kursus harus bersih dan diusahakan agak jauh dari lingkungan pendukung partai lawan. Hal ini diatur untuk meminimalisasi gangguan dari rival politik dan supaya para pengajar bisa berbicara lebih keras dan juga bebas. Perlengkapan kursus pun menjadi perhatian bagian agitasi dan propaganda Komite PKI Jakarta Raya. Penerangan kelas, sekalipun hanya menggunakan Petromax, harus selalu dikontrol sebelum kelas digunakan. Sarana mengajar seperti papan tulis, kapur, dan petah harus disediakan dan dijaga kebersihannya. Perlengkapan penunjang seperti bangku pinjaman untuk siswa harus dikembalikan segera setelah kursus selesai. Satu aspek yang amat ditekankan PKI dalam kursus politik ini adalah kerisiplinan. Seluruh siswa kursus politik diwajibkan tertib menjalani proses pendidikan. Pembentukan kerisiplinan ini dianggap sama pentingnya dengan pendidikan teori dan ideologi partai. Kerisiplinan bukan hanya diharapkan dari siswa, tetapi juga para pengajar atau guru. Sebagai mana siswa, para pengajar juga wajib disiplin terhadap waktu, cara berbagaian, dan tenggal evaluasi siswa pasca kursus. Para pengajar juga dituntut mempersiapkan bahan ajar yang matang sesuai dengan kurikulum yang ditetapkan partai PKI. Dengan begitu, terbentuknya kerisiplinan kader dan tutornya, termasuk pula dalam indikator keberhasilan sebuah kursus politik. Hal ini bukan sekedar instruksi kosong belaka, tapi juga berasal dari pengalaman. Komite Penyelenggara Kursus Politik dalam Tata Tertib Kursus menyebutkan demikian. Pengalaman di berbagai tingkatan kursus partai menunjukkan kurang kuatnya disiplin dalam kursus. Misalnya, jam dimulainya kursus tidak tepat, pengikut kursus silih berganti, tidak konsisten. Yang tidak hadir tidak dimintai pertanggung jawaban, hingga penyakit liberalisme dalam kursus-kursus partai merupakan penyakit yang menonjol. Belum lagi kita bicara soal tempat dan soal kemampuan yang kadang sangat kurang memperhatikan garis kewaspadaan partai. Selain siswa dan pengacar, penyelenggara kursus pun tak lepas dari aturan kerisiplinan. Para penyelenggara kursus harus mengecek kehadiran siswa melalui buku presensi secara berkala. Bila siswa berhalangan hadir, mereka diwajibkan membuat pemberitahuan tertulis, maupun disampaikan langsung secara lisan kepada pimpinan kursus atau dewan siswa. Lalu dewan siswa harus melapor kepada badan kolektifnya jika ada siswa yang tidak hadir tiga kali berturut-turut tanpa alasan yang bisa diterima. Selanjutnya, badan kolektif itulah yang akan mengambil tindakan korektif kepada siswa yang bersangkutan. Kalau dua hari atau lebih sesudah kursus, mereka yang tidak datang belum memberitahukan alasannya. Pimpinan kursus harus segera memberi peringatan secara tertulis. Kalau peringatan secara tertulis belum mendapatkan jawaban, pimpinan kursus atau dewan siswa mendatangi rumahnya untuk menanyakan sebabnya kenapa dia tidak datang mengunjungi kursus. Demikian tertulis di tata tertib kursus yang juga terhimpun dalam inventaris arsip koti. Disiplin organisasi kelas yang diinstruksikan oleh penyelenggara kursus ini diimbangi dengan peorganisasian keamanan yang terhapusat. Orang-orang yang tak berhak mengikuti kursus tersebut supaya segera dikeluarkan secara bijaksana sebelum kursus dimulai. Menurut M.C.V, dalam mengajarkan modernitas, PKI sebagai sebuah lembaga pendidikan, pengorganisasian dan penegakan disiplin dalam kursus ini adalah salah satu cara PKI meningkatkan kualitas diri para kadernya. Selain aspek kedisiplinan yang dijalankan secara ketat, kursus politik PKI juga dicirikan oleh materi kursusnya yang rigid, bahkan cenderung dogmatis. Contohnya dapat ditemukan dalam petunjuk mengajar untuk para tutor kursus politik. Dalam materi, Sosialisme dan Komunisme merupakan kepastian sejarah. Misalnya, partai sudah menyusun hal-hal apa saja yang harus disampaikan oleh para pengajar. Jadi mereka tinggal hanya menerangkan materi sesuai alur yang telah dibuat. Dalam permulaan materi itu, para siswa diberi pemahaman bahwa segala hal di dunia ini tidak ada yang tetap dan selalu berubah. Konstatasi ini didasarkan pada pemahaman marasisme bahwa keadaan masyarakat akan terus berubah hingga akhirnya mencapai tingkat masyarakat tanpa penghisapan. Karenanya, penderitaan rakyat bukanlah sebentuk takdir, melainkan sesuatu yang bisa diubah dan diperbaiki. Dalam pedoman mengajar sekolah politik tertulis, bahwa sejarah manusia itu adalah sejarah rakyat pekerja. Maka berikanlah contoh-contoh bahwa untuk kepentingan hidupnya, manusia itu harus pekerja dan tunjukkan sikap kaum komunis yang selalu menghargai kerja dan menganggap pekerja itu suatu kehormatan. Sebagai bahan belajar bagi tutor kursus politik, pedoman mengajar juga mencantumkan urayan mengenai tahapan kehidupan masyarakat. Topik bahasannya terbagi menjadi soal masyarakat primitif, masyarakat perbudakan, hingga masyarakat feudal. Topik-topik itu secara kontinu menguraikan proses kerja dan sistem kelas yang menimbulkan penderitaan bagi kelas pekerja. Dalam topik masyarakat kelas primitif, misalnya, dijelaskan kondisi tenaga-tenaga produktif masyarakat primitif masih sangat rendah. Perkakas produksi mereka pun masih sederhana. Dan karena itu, manusia harus bekerja sama. Alat-alat produksi adalah milik bersama dan hasilnya pun dibagi sama rata karena kelas masih belum ada. Timbulnya penghisapan atas manusia oleh manusia itu sesudah ada pembagian kerja ke masyarakatan, sesudah ada hak milik perseorangan atas alat-alat produksi, sesudah manusia bekerja mempunyai hasil lebih banyak daripada yang dibutuhkan secara langsung untuk hidupnya. Demikian tertulis dalam pendoman dan mengajar sekolah politik. Pada materi soal masyarakat perbudakan, pengajar akan menjelaskan kepada siswanya bahwa masyarakat perbudakan lahir karena pertumbuhan tenaga-tenaga produktif. adanya hasil lebih. Terjadinya hak milik perseorangan atas alat-alat produksi dan dimilikinya hasil lebih oleh kaum pemilik alat-alat produksi. Ditekankan bahwa era masyarakat perbudakan menjadi era saat kelas-kelas dalam masyarakat muncul untuk pertama kali. Ia juga menjadi awal-mula timbulnya penghisapan manusia terhadap manusia yang lain. Pada tahap berikutnya dijelaskan bahwa masyarakat perbudakan runtuh akibat pemberontakan kaum budak. Selanjutnya terciptalah sistem feudalisme. Sistem ini tetap melestarikan penghisapan tapi bentuknya berubah. Dalam masyarakat feudal terdapat dua kelas pokok yang saling bermusuhan yaitu kelas tuan tanah feudal dan kaum tani. Pada pembahasan bab ini para pengajar diarahkan untuk menjelaskan bahwa tuan tanah atau feudal adalah orang-orang yang hidupnya tergantung dengan hasil penghisapan sewa tanah atas kaum tani dan mereka tidak mau bekerja. Kelas tuan tanah ini disebut memiliki tanah dan hak milik terbatas atas tani hamba atau buruh tani. Penghisapan pokok dari tuan tanah itu adalah penghisapan kerja lebih kaum tani dalam wujud sewa tanah. Itulah sekolah politik cara PKI bentuk kerisiplinan dan juga ideologi kadernya. Semoga ini menjadi wawasan bagi kita semua dan menjadi pelajaran atau pengetahuan bagi masa yang akan datang. Semoga informasi ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.